. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis 9 tahun penjara beserta denda 300 juta rupiah kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron disebut relatif atas perkara jual-beli jabatan. Selasa, 22 Agustus 2023, pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Selain itu, relatif juga harus membayar uang pengganti senilai 9,7 miliar rupiah dalam waktu satu tahun. Apabila tidak mampu membayar maka harta benda relatif akan disita atau hukumannya akan ditambah selama tiga tahun. Situasi ini menjadi sorotan Fajrillah selaku kuasa hukum dari terdakwa relatif. Pasalnya, menurut Fahri Pasal yang didakwakan terhadap kliennya merupakan perkara suap dan gratifikasi. Artinya, penerima hadiah atau uang yang terbukti itu apakah kategori uang negara. Itukan uang pribadi, ini kok bisa ada pengembalian? Dalam sidang peledoy atau pembelaan pihaknya sudah menyampaikan keberatan dari awal atas tuntutan kewajiban pengembalian kerugian negara sebesar 9,7 miliar rupiah, ungkap Fahri kepada Tribun Madura, Rabu, 23 Agustus 2023. Padahal, lanjutnya, pihak jaksa dalam persidangan tidak menghadirkan ahli atau lembaga yang berkompeten untuk melakukan penghitungan kerugian uang negara. Total jumlah saksi yang dihadirkan dari pihak JPU sebanyak 63 orang dan dari pihak kuasa hukum menghadirkan sejumlah 6 orang saksi meringankan. Baik jaksa maupun pihak kuasa hukum, keduanya tidak menghadirkan saksi ahli. Fahri menyayangkan, dalam tuntutan tersebut hasil kerugian dan pengembalian uang negara sebesar 9,7 miliar rupiah dan dibebankan kepada terdakwa. Seperti diketahui, Fonis 9 tahun terhadap relatif lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya, pihak jaksa menuntut relatif 12 tahun penjara, membayar denda 500 juta rupiah, dan subsidir 6 bulan penjara. Terima kasih telah menonton!